Baik, terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dan menyusanku dalam rangka memberingati Isra'a Mi'rots. Seperti yang telah kita pahami bahwa Allah memilihkan kisah-kisah yang terbaik yang dicantumkan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah peristiwa Isra'a Mi'rots. Lantas hikmah apa yang bisa kita petik untuk meningkatkan kualitas diri kita? Silahkan Ustaz Salmat. Terima kasih Ustaz Agung Izzul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina muhammadin Sallallahu alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa damai Indonesia ku dimana saja Teristimewa tuan-tuan guru kita Al-Mukarram wa al-Muhtaram, Abuya Kihaji Sumarno Shafi'i, begitu juga Syekh Ahmad al-Misri, Ustaz Agung Izzul Haq. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua dan para guru, para ustadz, para ustadzah sehat walafiat. Panjang umurnya, bahagia di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal. Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat istimewa, karena peristiwa ini terjadi di masa, di zaman yang orang belum mengenal teknologi. Orang belum mengenal kendaraan yang canggih, hanya kuda dan ontah, biasa orang menggunakan sebagai alat transportasi. Bayangkan ketika peristiwa ini diceritakan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dihadapan segenap manusia yang saat itu berpikir kendaraan hanya ini. Tapi mampu melintasi perjalanan yang jauh dan panjang, jarak yang begitu jauh dan panjang hanya sepersekian waktu berangkat di malam hari, kembali sebelum datang waktu pagi. Hanya setengah malam, sepertiga malam, sebagian malam. Akal siapa yang bisa menerima, contoh mana yang mau diambil, sementara saat itu Nabi SAW memberikan informasi ini kepada halayak. Kira-kira ini, kira-kira, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu ada di zaman Nabi, ini termasuk orang yang percaya atau yang lari dari Nabi. Berat memang Abu Ya, berat kata Abu Ya, karena saat itu ada banyak orang Islam yang sudah beriman kepada Rasul, sudah percaya kepada Allah. Tapi mendengar peristiwa ini diceritakan, bubar barisan, bubar jamaah. Mereka menuduh, Muhammad sudah gila. Muhammad stres. Ini akibat apa? Akibat ditinggal mati oleh pamannya, ditinggal mati oleh istrinya, akhirnya Muhammad berhalusinasi. Bubar. Maka bersyukurlah, ini poin pertama. Bapak, ibu, dan kita semua yang tidak hidup sezaman dengan Nabi, yang tidak bertemu dengan Nabi, tidak langsung mendengar apa yang Nabi ceritakan. Hari ini, kita beriman, kita percaya dengan peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Bersyukurlah kepada Allah, atas keimanan ini, mudah-mudahan bertahan sampai wafat meninggal dunia. Amin. Ya Rabbal, karena berat Pak, berat. Di zaman itu saja banyak orang murtad, keluar dari Islam, karena tidak percaya. Tapi kita hari ini, yang jauh dari masa Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, tidak mendengar langsung apa yang disampaikan Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi insya Allah, seribu persen kalau perlu, kita yakin, percaya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W. Hei, wassalam. Bu, kalau saya cerita nih, semalam saya baru saja berangkat ke bulan. Terus sekarang saya sudah berada di Aroyan. Ibu percaya enggak? Mungkin Bapak percaya kalau saya sudah stres ya Pak. Udah percaya saja orang stres itu mah, daripada dia ngamuk bawa balok sama batu. Padahal sekarang teknologi sudah canggih Pak. Tapi perjalanan ke bulan saja, Bapak enggak percaya. Ibu enggak percaya. Tapi Bapak lebih percaya kalau Ibu didatangi bulan. Kalau datang ke bulan, enggak percaya dah. Kalau didatangi bulan, enggak percaya nih. Tiap bulan saja didatangi. Itu yang pertama ya. Peristiwa ini melatih, menguji iman kita. Akan apa? Keagungan kekuasaan Allah subhanahu. Makanya kalimat Allah. Li nuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan eksistensi ketuhanannya. Dibuatlah peristiwa yang menakjubkan. Peristiwa yang luar biasa hebat. Supaya Ibu Bapak kita semua tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang Tuhan yang maha kuat. Tuhan yang maha perkasa. Tuhan yang maha mampu melakukan apa saja. Sesuai dengan keinginannya. Alhamdulillah. Ibu Bapak kalau mau menunjukkan eksistensi bagaimana? Biar orang ngakuin. Kita pergi dahulu ya. Ke tempat restoran yang mahal ya. Terus kita ngapain? Kita foto. Kita posting. Ada gitu ser-ser di ati. Pengen ngapain? Ngeledekin temen. Yang makan di pinggir jalan mulu. Nih biar lu tahu nih. Gue kalau dapat duit ke restoran mahal. Ke kafe yang cakep. Makan basoknya yang setengah mangkok 10 juta. Ambil grobak-grobaknya. Supaya apa? Supaya orang lihat. Emang orang kaya tuh Bapak? Emang duitnya banyak tuh Ibu? Emang cakep bener dah pekerjaannya? Emang sukses? Itu manusia yang serba lemah. Kadang masih butuh eksistensi. Dengan menunjukkan kekuasaannya. Kekuatannya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang emang maha segalanya. Ketika Allah memberikan peristiwa Isra Mi'rad ini. Maka Allah ingin menunjukkan eksistensi ketuhanannya. Sebenarnya masih ada nih yang pengen saya sampaikan. Tadi Abuya sudah menyampaikan soal teknologi. Tapi kayaknya Abuya yang gebera aja nih romannya nih. Cakep banget tadi. Abuya menyampaikan ada sisi yang berbeda. Sebetulnya saya pengen nyampein. Tapi ya Abuya saja sudah. Karena sudah ada yang membatasi perjalanan kita hari ini. Ustaz Agung. Terima kasih Ustaz. Baik terima kasih Ustaz Somed. Memang benar pemirsa yang diramati Allah. Tentu saja masih banyak rahasia-rahasia yang tersimpan. Dari sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ini. Yaitu Isra Mi'rad Skihaji Shumar wa Shafi'i. Tentunya akan menyampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor. Tentu Sarong kita.